Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat buku lovers Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan dalam channel kita Bicara Buku Dan pada hari ke-30 dari Tentangan 100 Buku di dalam 100 hari Kali ini saya memilih buku Tell to Win, tulisan Peter Guber Untuk saya review Nah sahabat sekalian, saya punya alasan tertentu untuk mereview buku ini Karena buku ini berbicara tentang bagaimana cerita Atau sebuah story memberikan dampak yang begitu besar di dalam kehidupan sehari-hari kita Dan juga termasuk di dalam karir dan kehidupan bisnis kita Karena ternyata sahabat sekalian Aktivitas yang setiap hari kita lakukan ini Adalah aktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup besar pada audiens kita Ketika kita mengetahui rahasianya Dan sahabat sekalian, saya memilih ini karena beberapa buku sebelumnya yang saya review Seperti The Game Changers karya Peter Fisk Dan juga Contagious karya Prof. Jonah Berger Menjadikan cerita ini sebagai salah satu faktor pembeda Bagi perusahaan-perusahaan yang muncul sebagai Game Changers Atau mereka yang mampu untuk menularkan ide atau produk-produknya itu Dengan menggunakan cerita Dan di kedua buku itu tidak secara spesifik disebutkan bagaimana cerita itu dibuat Dan buku ini adalah solusinya karena Peter Guber yang seorang sinias Dan menggunakan ilmu berceritanya di dalam Proses pembuatan film yang selama ini digeluti itu di dalam dunia bisnis Dan ternyata itu sangat berhasil Dan buku ini adalah penjelasan dari pengalaman-pengalaman beliau Selama puluhan tahun bergelut di dalam dunia perfilman Dan kemudian di dunia bisnis Nah sahabat sekalian, karena itu saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana dan secara singkat Beberapa poin-poin penting dari buku ini yang mudah-mudahan bisa kita implementasikan Pertama sahabat sekalian, seperti kita ketahui bahwa ilmu marketing saat ini Sedang hangat-hangatnya orang berbicara tentang storytelling Itu bagaimana memanfaatkan cerita Dan inti dari storytelling ini adalah Bagaimana kita membuat cerita dan itu mempengaruhi Emosional dari audiens kita atau viewer kita Nah sahabat sekalian Begitu pun juga dengan cerita yang dituliskan oleh Peter Goober di dalam buku ini Ia adalah sebuah pendekatan yang menyentuh sisi emosional audiens kita Nah sahabat sekalian, apa perbedaan paling mendasar antara model presentasi yang selama ini kita lakuni Dengan menyajikan data-data yang begitu banyak Pertimbangan-pertimbangan rasional dengan membuat cerita Perbedaan paling mendasarnya adalah karena ketika Anda menggunakan presentasi Dengan menyajikan banyak sekali data-data Yang sedang Anda sentuh adalah rasionalitas atau pikiran audiens Sementara ketika Anda bercerita yang Anda sentuh adalah Hati atau emosi audiens Nah masalahnya sahabat sekalian, seperti kita tahu Ternyata sebagian besar orang mengambil keputusan-keputusan penting Apakah itu kaitannya dengan pembelian, kemudian mengambil keputusan dalam hidupnya Sebagian besar justru ditentukan oleh emosionalnya Dan karena itulah salah satu contoh yang diberikan oleh Peter Goober di dalam buku ini Adalah pengalamannya ketika mencoba untuk meng-closing sebuah proyek kepada seorang wali kota Dan dia melakukan perbandingan pendekatan kepada dua wali kota yang berbeda Wali kota yang pertama dia menggunakan cerita Dan cerita itu begitu menginspirasi sang wali kota Dan dia mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Peter Goober Sementara wali kota yang lain Dia lupa untuk menggunakan model cerita Dia lebih banyak menggunakan data-data Dan mencoba meyakinkan sang wali kota tentang prospek dari proyek ini Dan ternyata hasilnya adalah nihil Nah sahabat sekalian Saya rasa dalam banyak situasi kita juga mengalami hal yang serupa Dimana justru seringkali ke kita-kita menggunakan data-data untuk meyakinkan orang Ya karena dia memicu aspek rasionalitasnya Justru karena rasionalitas itulah orang kemudian memutuskan tidak Memutuskan untuk tidak menggunakan produk atau layanan kita Dan justru ketika kita menggunakan cerita yang menginspirasi Yang menggugah, yang melibatkan emosi dari audiens kita Itu justru lebih cepat memberikan dampak kepada audiens kita untuk mengambil keputusan Nah sahabat sekalian, tapi kita juga tahu bahwa tidak semua cerita memberikan dampak Seperti yang kita inginkan Dan karena itu, Peter Goober di dalam buku ini Mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana sih sebuah cerita yang Efektif menggerakkan emosi dan Mampu untuk mendorong audiens kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya Yang pertama dari sisi struktur cerita Peter Goober mengatakan paling tidak ada tiga hal yang harus ada dalam struktur cerita Anda Yang pertama ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang Yang ada di depan adalah Anda harus menceritakan tantangan Bahwa ada sesuatu yang dijawab oleh cerita Anda ini Ada sebuah tema yang coba untuk Anda sampaikan Dan cara untuk menarik perhatian audiens Anda adalah ketika Tantangan yang Anda ceritakan ini adalah juga tantangan yang dihadapi oleh audiens Anda Jadi audiens Anda merasa terlibat dan merasa penting dengan cerita Anda ini Karena tantangan yang sedang Anda ceritakan juga adalah tantangan yang dihadapi oleh audiens Anda Yang kedua, di tengahnya Anda harus membuat sebuah drama tentang bagaimana Perjuangan dilakukan untuk menjawab tantangan ini Karena seperti kata Arnold Tembi Hidup dan sejarah kita itu adalah pergantian antara tantangan dan respon Dan karena itu kita perlu untuk menceritakan bagaimana tokoh-tokoh atau subjek dari cerita kita itu Membuat sebuah perjuangan yang dramatis Dan faktor perjuangan inilah nanti yang melibatkan audiens kita terlibat di dalamnya Yang membuat audiens kita terlibat di dalamnya Jadi dia mesti dibuat secara dramatis Nah, tapi tidak cukup hanya dengan penggambaran tentang perjuangan yang membuat audiens kita merasa terlibat Tetapi juga perlu ditutup dengan sebuah resolusi bahwa Dari sebuah pernyataan tantangan dan drama perjuangan yang telah kita buat tadi Harus ada resolusi yang membuat audiens mampu memutuskan setuju atau tidak setuju dengan apa yang anda sampaikan melalui cerita itu Nah, sahabat sekalian inilah tiga hal yang harus ada di dalam struktur cerita anda Dan saya kira ini tidak bisa kita tukar-tukar Dan Peter Goober juga mengatakan seperti itu karena seperti inilah kira-kira cara emosional manusia itu bekerja dengan bantuan pikirannya Nah, kemudian sahabat sekalian ada beberapa unsur cerita yang mesti ada di dalam cerita yang kita buat untuk memicu emosi Yang pertama adalah harus ada tokohnya Harus ada pahlawan Entah itu orang atau produk atau layanan yang anda tawarkan Yang pasti inilah yang menjadi subjek dari kisah yang sedang kita ceritakan Yang kedua tidak cukup hanya dengan ada pahlawan, ada tokohnya, ada subjeknya Tetapi juga perlu ada drama Seperti yang saya katakan tadi, drama ini ada kaitannya dengan perjuangannya Dan drama inilah yang kemudian membuat orang secara emosional terlibat Karena ketika anda membuat sebuah cerita yang mudah ditebak alurnya Mengalir begitu saja tanpa ada sebuah drama Tidak ada sesuatu yang memicu emosi naik turun Maka cerita anda itu hanya akan memberikan dampak kebosanan kepada audiens anda Orang tidak merasa tertarik dan orang tidak merasa perlu terlibat di dalam ceritanya Nah yang ketiga adalah anda harus memastikan bahwa ada aha efek Yang lahir dari apa yang kita sebut tadi di struktur itu sebagai resolusi Bahwa dari drama yang begitu panjang yang membuat audiens anda terlibat secara emosional ini Anda harus berujung kepada aha efek Yaitu sebuah solusi dari apa yang mereka atau audiens anda tunggu-tunggu sejak awal Karena memang pada akhirnya mereka akan menunggu Dan yang keempat adalah faktor saya ke anda Maksudnya sahabat sekalian Ada faktor dari kita yang bercerita kepada audiens kita Nah sahabat sekalian Dan ini faktor yang sangat penting Karena ketika ini tidak ada Itu berarti cerita atau kisah yang anda buat Adalah kisah tentang diri anda saja Atau tentang orang lain Tetapi tidak ada hubungannya dengan audiens anda Padahal ujung dari semua cerita yang anda kisahkan itu adalah Sikap atau sesuatu yang mampu menggerakkan audiens anda Karena ketika itu tidak berakhir dengan upaya untuk menggerakkan audiens anda Apa yang anda ceritakan menjadi tidak ada gunanya Ini semacam anda hanya akan memberikan biografi Kalau itu tentang kisah anda Ini biografi tentang kisah anda Tetapi tidak memberikan dampak perubahan apa-apa pada pikiran atau emosi Atau keputusan dari audiens anda Nah karena itu anda harus memastikan bahwa Cerita yang anda buat sejak awal Ditujukan kepada audiens anda untuk Melakukan sesuatu yang Memberikan sebuah dampak yang berbeda pada audiens anda Yang sesuatu yang mampu menggerakkan Apakah dari tidak yakin menjadi yakin Dari tidak tahu menjadi tahu Atau dari tidak mau menjadi mau Dan ini adalah dampak yang terbesar yang Kita harapkan dari sebuah cerita Nah sahabat sekalian Yang terakhir dari buku ini Sebenarnya buku ini sangat padat ya Banyak contoh-contoh yang diberikan Dan Saya membuatnya lebih singkat karena inilah poin-poin pentingnya Nah sahabat sekalian seperti kita ketahui bahwa Bercerita ini adalah seni menyentuh hati Atau seni berbicara dengan Memanfaatkan emosional audiens kita Maka ada beberapa langkah atau beberapa unsur Yang mesti kita lakukan untuk bisa sukses di dalam Mendelivery atau mengirimkan cerita kita ini Kepada audiens Yang pertama adalah Harus ada motivasi Dan yang dimaksud dengan motivasi adalah Motivasi anda yang bercerita Nah sahabat sekalian Ketika kita sendiri tidak yakin atau tidak termotivasi Dengan apa yang kita ceritakan Maka orang lain juga akan melihat Dan mampu membaca bahwa kita sendiri tidak yakin dengan cerita itu Kita sendiri tidak tergugah Maka audiens juga tidak akan tergugah Nah sahabat sekalian Aspek motivasi ini Anda harus perhatikan karena Dia terbaca sebelum anda Ucapkan di lidah anda cerita atau kisah anda itu Maka aspek motivasi ini telah memberikan Tanda-tanda pada body language anda Pada tubuh anda Pada mata anda Pada bibir anda Pada gestures anda Dan karena itu Aspek motivasi ini Kata Peter Goober Ini sesuatu yang membutuhkan Autentik Apa? Hal yang paling otentik dari diri anda Keaslian anda Niat anda yang jelas Itu yang pertama Energi yang dihasilkan oleh motivasi inilah yang akan banyak menentukan sejauh mana audiens anda nanti akan memberikan respon terhadap cerita anda itu Yang kedua adalah audiens Anda harus menyentuh emosional mereka Anda harus memastikan bahwa Anda tahu audiens anda siapa Dan anda mengetahui Latar belakang mereka Anda mengetahui apa kebutuhan mereka Apa persoalan mereka Ketika anda gagal untuk mengenali audiens ini Boleh jadi anda akan membuat sebuah cerita Anda telah menciptakan tantangan di dalamnya Ada drama di dalamnya Ada resolusi di dalamnya Tapi persoalannya adalah Audiens sendiri tidak merasa perlu terlibat Karena tidak mengetahui tantangan yang anda ceritakan itu Mereka tidak perlu Tidak merasa perlu untuk terlibat secara emosional Karena ini memang tidak ada kaitannya dengan mereka Ini adalah kesalahan yang sangat fundamental Ketika anda Memberikan cerita kepada audiens Di mana anda tidak mengenal audiens itu Atau Pada buku ini juga dikatakan Ketika anda bertemu dengan audiens yang secara emosional Sedang tidak siap untuk mendengarkan cerita anda Misalnya dia sedang marah Atau dia sedang dalam kondisi yang sedih Sehingga anda perlu untuk berpikir Apakah akan menyampaikan cerita anda itu pada momen itu Atau anda perlu menunggu momen yang lain Nah yang ketiga sahabat sekalian adalah Anda perlu memiliki tujuan Sahabat sekalian Tujuan ini Kaitannya dengan Sesuatu yang lahir dari Lubuk hati anda yang terdalam Jadi salah satu yang dikritik oleh Peter Guber di dalam buku ini adalah Kita tahu ketika anda melakukan penjualan Penawaran Yang anda inginkan adalah Uang orang lain Uang audiens anda Anda membidik pikiran mereka Dan dompet mereka Tetapi ketika anda sejak awal Memiliki motif itu Atau tujuan itu Atau niat itu Maka sesungguhnya Anda tidak akan bisa tampil otentik Dan tidak akan bisa memberikan Melahirkan energi yang berasal dari Hati terdalam anda Dan ini akan sangat terbaca oleh audiens anda Karena Energi yang anda pancarkan dari hati anda itu Juga akan berdampak kepada audiens Yang akan anda ajak bicara Nah makanya sahabat sekalian Peter Guber mengatakan bahwa Periksalah tujuan awal anda Bahwa ketika anda ingin menawarkan sesuatu Entah itu produk Entah itu layanan Pastikan bahwa Sejak awal tujuan anda adalah Karena ingin memberikan sebuah kemanfaatan Kepada orang lain Jadi memang berbeda ketika anda menawarkan sesuatu Yang anda sendiri tahu bahwa ini tidak bermanfaat Tapi tetap saja anda menawarkannya Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berdampak Kepada emosional anda Dan juga audiens anda Jadi Pastikan bahwa tujuan anda adalah Ingin memberikan kemanfaatan Sesuai dengan apa yang anda jual kepada mereka Nah kemudian yang keempat sahabat sekalian Interaktif Ketika anda hanya berbicara sendirian Dan tidak melibatkan audiens anda Maka Ya ini disebut sebagai monolog Dan ini akan memberikan dampak yang sangat Kecil Ketika Dibandingkan ketika anda mampu Untuk berinteraksi dengan mereka Jadi bukan hanya anda yang ingin didengarkan Tapi juga anda perlu mendapatkan respon dari audiens anda Dan yang terakhir sahabat sekalian Adalah konten Konten ini adalah ceritanya Dan Inilah yang saya jelaskan pada Apa Beberapa Hal yang tadi yang perlu anda perhatikan Tetapi Tetapi Salah satu hal yang lebih spesifik di dalam konten ini Sahabat sekalian adalah Tingkat Kemampuan anda untuk Menjiwai Apa yang anda ceritakan itu Dan karena itu cerita yang selalu Menjadi cerita terbaik Dan memberikan energi Untuk anda ceritakan kepada audiens anda Adalah Pengalaman anda sendiri Inilah cerita yang terbaik Dan karena itu anda bisa melihat Misalnya bagaimana Para motivator seperti Anthony Robbins Misalnya ketika Menyentuh sisi emosional Dari audiensnya Dengan menceritakan kisah Ketika dia mengalami kejatuhan Dan kemudian bagaimana dia berjuang Dia bangkit Dan itu jauh lebih membuat Dia otentik Tampil otentik Apa adanya Dan tidak perlu melewati sebuah Pemikiran yang rumit Karena memang itu sesuatu yang dia alami sendiri Dan Terekspresi di dalam Body language Atau bahasa tubuh Yang kemudian ditampilkan Ketika menceritakan itu Begitu juga dengan Beberapa motivator Indonesia Misalnya seperti Itu Semua ringin Ketika menceritakan Situasi yang paling Terendah Di dalam kehidupan Dia gitu ya Yang paling Parah Yang paling menyedihkan Ketika dia kemudian harus Membawa Ayahnya untuk berobat Tetapi dia sendiri Tidak punya uang Dan hal-hal yang seperti ini Sahabat sekalian Akan banyak memotivasi orang Dan itu sebabnya Kenapa kita menyukai cerita Orang-orang sukses Ketika berbicara tentang Kehidupan mereka Pada sisi-sisi terendah Dari kehidupan mereka Itu membuat kita Begitu terlibat Secara emosional Dan lebih termotivasi Nah sahabat sekalian Demikianlah review singkat saya Tentang buku ini Dan menurut saya Anda tetap harus membacanya Karena Di dalamnya Bertebaran sangat banyak Sekali cerita-cerita Yang akan membantu Untuk menguatkan Teori-teori yang saya Sampaikan tadi Yang ditulis oleh Peter Guber ini Dan Saya Merekomendasikan buku ini Jika Anda ingin Mengembangkan bisnis Anda Menjadi sesuatu yang bisa Menular Seperti kata Prof. Jonah Boger Di dalam buku Contagiousnya Dan Menciptakan Sesuatu yang Berbeda Dan memberikan dampak Yang berbeda Mudah-mudahan ada manfaatnya Sahabat sekalian Demikian dari saya Sampai jumpa besok Assalamualaikum Wr. Wb